Halo guys, balik lagi di channel Tupaku Nah, di video kali ini Aku mau Shopee haul barang-barang serba Warna lilac atau purple Part kedua Sebelumnya udah ada video part satunya di sebelah sini nih Nah, tapi kalau di video ini tuh lebih ke Atasan-atasan yang girly dan juga feminim Kalau untuk di video kali ini tuh Lebih ke pakaian yang lebih yang ke casual Tapi juga ada beberapa aksesoris Nanti aku bakal tunjukin Make sure untuk tersampai akhir, karena di video kali ini tuh Barang-barang itu murah-murah, tapi bagus-bagus Yang paling mau tuh paling cuma 50 ribuan aja So, kita langsung ke produk-produknya aja yuk Barang pertama, ini aku beli Kuku pasu, tuh lucu banget Nih, jadi untuk produknya tuh Kayak gini, jadi pas datang-datang emang udah Pada berantakan kayak gini, tapi Untungnya pas aku cek sih gak ada yang rusak Atau yang patah atau gimana Ini yang aku beli tuh warnanya Lavender Pro Metallic Jadi memang warnanya itu Sedikit metallic-metal gitu ya Bahkan kayak agak hollow-hallow Gitu sih kalau yang aku lihat Dan untuk model atau bentuk kukunya itu Ada stiletto atau staletto ya Aku kurang tau bacanya Terus untuk isinya ini lumayan banyak Ada 24 pieces Dan itu tuh udah termasuk sama lemnya Nih, udah termasuk sama nail glue Untuk nempelinnya Sekarang kalau saya coba pake aja di kuku aku Jadi pertama-tama sesuai dengan petunjuknya Aku kikir dulu permukaan kuku aku Biar lebih nempel Terus aku pilih kuku palsunya ini Yang sesuai dengan kuku aku Udah gitu tuang dikit si lemnya di kuku kalian Baru udah gitu tempel si kuku palsunya Yeay Kayak gini Oke lah ya Rapi lah ya Oke aku sekarang bakal beres untuk seluruh jari aku dulu ya Tadaaa Udah aku pakein semua Ih jujur ini aku suka banget dong Lucu banget Ini karena isinya ada banyak Ada 24 pieces Jadi pilihan ukurannya pun ada lumayan banyak Jadi ini hampir semuanya itu bener-bener Sesuai dengan ukuran kuku aku sendiri yang aslinya Terus buat panjangnya sini itu pun cukup lah menurut aku Gak yang panjang banget Tapi gak yang penek banget juga Oh iya udah Badu-adu Untuk harganya menurut aku ini murah banget Cuman Rp45.000 aja Itu tuh udah termasuk lemnya juga kan Jadi menurut aku worth it banget sih Terus lanjut ke barang selanjutnya Aku beli scrunchies Nih Ata ikut rambut gitu Dan itu kan lagi banyak banget yang jual ya Terus aku gak sengaja nemu di Shopee Ada yang jual warna lelak kayak gini Lucu banget Ini matching lagi sama kuku aku sekarang Untuk bahannya ini mereka pake bahan silk Dan jadi ini keliatannya untuk warnanya itu Agak-agak mengkilat-mengkilat gitu Dan kalau saya perhatiin dari deket Ini jahitannya lumayan rapi Menurut aku ya Gak yang kayak miring-miring Bengkok-bengkok Atau gak ada yang jahitan yang keluar Enggak ini rapi banget menurut aku Dan ini kalau misalnya aku tarik kayak gini Keliatannya sih bakal lumayan kuat juga sih ini ya Terus ini aku beli harganya Rp15.000 Menurut aku sih lumayan lah ya Karena memang standar harganya itu sekitar segituan juga Yang pada jual Ini selain jadi iket rambut Lucu juga sih kalau misalnya diaksesoris Kayak dipakein ke tangan kayak gini Lucu gak sih? Cekar Tapi ini aku mau nyobain juga untuk iket rambut Nah ini contoh kalau misalnya aku Coba pake untuk cepot rambut Aku suka banget dengan iket rambut yang model scrunchies kayak gini Karena dia kan tebel Jadi rambut aku yang pendek aja ketika aku cepol tinggi kayak gini tuh Nggak keluar-keluar gitu loh rambut kecil-kecilnya Kalian ngerti kan ya yang cewek Terutamanya rambutnya pendek Kalau misalnya diikat tuh Apalagi di cepol kayak gini tuh kan suka ada yang keluar-keluar lah Kalau ini enggak karena si ininya tuh tebel kan Nanti dia kayak ngikat semuanya gitu Soalnya aku suka sih Nggak ada yang aku compare lah ya Lagian cuma diikat rambut juga Oke lanjut ke barang selanjutnya Aku beli beberapa pakaian Ini untuk pakaian yang pertama Aku beli hoodie Ini untuk dari segi warnanya Sesuai dengan foto Sesuai dengan ekspetasi aku juga Untuk dari segi bahannya ini Mereka pakenya cotton fleece Tapi menurut aku ini mereka pakenya yang bahan bagus gitu Soalnya suka ada yang cotton fleece juga Tapi bahannya tuh kayak kasar Kayak yang jelek gitu lah pokoknya Tapi kalau ini enggak Bener-bener menurut aku bagus Soft gitu Dan juga lembut Kalau dipegang Terus dari segi jahitan juga rapi semuanya Nggak ada yang miring Nggak ada yang keluar-keluar jahitannya Terus ini mau main tebel juga sih Kalau yang aku pegang So ya bener-bener bagus banget sih Aku nggak nyangka ini harganya itu Cuma Rp56.000 aja Dan ini aku belinya size L Terus pakaian selanjutnya Ini aku beli t-shirt Ini bener-bener t-shirt polos doang ya Tuh Nggak ada sablonnya Nggak ada apa-apanya Ini aku belinya tuh warna soft purple Size-nya aku pilihnya XL Sengaja aku pilih gede Karena emang lagi pengen beli baju yang longgar-longgar gitu Ini yang aku liat walaupun mereka nggak ada mereknya Atau packnya Atau apapunnya Nah menurut aku ini mereka produksinya tetap bagus si bajunya Rapi jahitannya Dan kualitas dari bahannya pun bagus ya Tuh ganderawang sama sekali Bagus banget Jadi ini lumayan tebel Tapi bahannya tetap adem Ini mereka pakenya itu cotton combat 30s So ya nggak ada yang aku komplain juga sih jujur Karena ini kan cuma kaos polos juga Terus harganya tuh murah banget Ini aku beli cuma Rp31.000 aja Dan dari segi warnapun mereka nyebutnya soft purple Dan emang menurut aku ini lumayan soft sih warnanya Aku suka banget Terus yang terakhir nih Aku beli kaos polos lagi Cuma bedanya ini yang versi lengan panjangnya Jadi tuh sungguhnya ini sama sih dengan kaos yang sebelumnya ini Cuma bedanya aja ini tuh lengan panjang Yang aku suka adalah Di bagian ujungnya mereka tuh kasih Ini ya Stretchnya kayak gini Aku suka aja gitu sih Kalau misalnya ujungnya tuh stretchy kayak gini Karena kalau lengan panjang tuh Gak stretchy Mereka tuh kayak ngejutai-jutai gitu Dan agak ngakukin gitu jadinya So ya aku suka dengan detail yang mereka punya ini di ujung lengannya Terus dari segi jahitan juga ini sama-sama rapi Sama kayak kaosnya juga Dan dari bahannya pun sama Mereka pakenya itu cotton combat 30s Jadi nggak ada yang komplain sih Ini bagus menurut aku bahannya Lumayan tebel Tapi cukup adem juga kalau misalnya dipake Terus untuk si kaos lengan panjang ini Aku beli dengan harga Rp39.000 aja Oke guys, segitu dulu aja sih Untuk shopping haul kali ini Semoga kalian suka dengan barang-barang yang aku tunjukin di video kali ini Kalau misalnya kalian ada request Aku bikin shopping apa lagi Kalian boleh komen aja di bawah And see you on the next video Bye-bye Bye-bye